Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ketika Anda sedang merasakan satu kegelisahan dalam diri Anda Coba lah segera menyendiri Mencari tempat yang sepi untuk berkholwat Saya mengadakan kholwat setahun sekali Tapi sebetulnya mah Tidak tahun sekali ya Kapan saja diperlukan sebetulnya mah Tapi kita akan membuat tradisi saja Seperti sekali bulan Dulqa'dah sampai Dulhijjah Tanggal 1 Dulqa'dah sampai tanggal 10 Dulhijjah Itu kholwat penting sekali untuk menemukan dirimu itu Selanjutnya Iza faqadat nafsuka fi hali kholwatika Ketika engkau sudah dalam berkholwat Disitu engkau kehilangan dirimu Artinya mencapai tingkatan fana sampai tidak menyadarkan keberadaan dirinya Fana itu bukan hilang ya Bukan tidak ada Tetapi Dicubik tidak terasa Disanjung tidak senang Dicacimaki tidak marah Berarti ada sudah tidak ada Kalau masih ada masih marah Ya Artinya Sudah mencapai tingkat kecernihan jiwa Sudah tenang Iya Kemudian Baru anda merasakan Dalam kholwat itu Anda merasa kedamaian Bersama Kebenaran Bersama Tuhanmu Al-Haq itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Iza tarok tahu Iza tarok tahu sama dunia Tetapi ketika kau tinggalkan nafsumu bersama dunia Wa qalbaka ma'al-ukhra Dan hatimu bersama akhirat Wa siruka ma'al-mawla Dan sirmu bersama Tuhanmu Hayna izin Maka ketika itu Ya Saurat kholwatuka ansan billah Merasa damai Wa amma ma'awujudihah Wa wujudihah Tetapi ketika dalam kholwat Masih ada saja Selain Allah Yang hadir dalam dirimu Masih ingat rumah Ingat sawah Ingat mobil Ingat pekerjaan Dan sebagainya Ya Mendala anfusi Layakunulaka kholwatan Namanya bukan kholwah Itu Itu namanya nyepi Ya Al-kholwah ma'hu Kholwat itu bersama Allah Semata-mata Engkau akan Merasakan Kesendirian Dari siapapun Selain Allah Merasa sendirian Terjadi Kalau engkau sudah Membenci Siapapun Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah engkau sudah kehilangan Sudah tidak lagi Mencintai apapun Selain Selain Allah Mata teshu Hatta tarah Assofa Wa ahnahu Ketika hatimu sudah jernih Baru engkau akan Melihat Sesungguhnya Kejernihan Dan Anda Akan bisa melihat Orang-orang Di sekitarmu Bisa paham Ini orang hatinya Sudah jernih Ini masih butok Ini masih keruh Ini airnya tawar Ini airnya Rasanya payau Payau itu antah ya Itu semacam itu Jadi akan mengenali Mengenali satu Keterangan dan kedamaian Pada akhirnya Saya ingin mengatakan Kritik untuk kita Yang berkhaluat Di hutan Ternyata Masih terjadi juga Kesalahpahaman Di hutan khaluat Rebutan daging Tiap hari Iya Sampai Ngimpin Ngimpin Cerem Kacau balong Iya Jadi ya Sementara Saya kan tidak Mumpuni ya Bisa Hanya Dua Tiga hari Kita tengok lagi Karena saya sudah Tidak mungkin lagi Ikut berpuasa Di hutan Bersama kalian Ya Jadi Bimbingan juga ada Batasan-batasannya Kemudian Di samping itu juga Saya kan sepatnya Bukan Mursi Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video